Terima kasih telah menonton yang sedang parkir menjadi sasaran kebrutalan para pelaku yang belum diketahui motif dan alasannya. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi menyimpulkan para pelaku masih berusia remaja yang melakukan pelemparan pada dini hari saat kawasan pasar sedang sepi. Kapolsek Tanjung Finang Kota AKP Reza Anugrah mengaku kepolisian hingga saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelemparan batu ke kaca mobil tersebut. Pelaku sempat terekam di CCTV, jadi dari rekaman CCTV itu pelakunya ada dua motor itu mereka berboncengan, sama-sama berboncengan dan diduga anak-anak parubaya. Jadi untuk di wilayah kota sendiri ada tiga kendaraan yang dilempar, kendaraan berdampat, selanjutnya mereka berjalan ke arah masuk daerah Kapolsek Barat, mereka juga disana melakukan pengurusakan juga. Jadi untuk kita lanjut dari Posek Kota saat ini sedang membuka dan meminta rekaman CCTV baik di wilayah seputaran pasar, jalan ikan mau gambir, maupun di arah mau masuk di wilayah Kapolsek Barat. Nanti perkembangan informasi terkait rekaman CCTV itu akan kita sampaikan lebih lanjut. Polisi menyatakan, dilihat dari rekaman CCTV tersebut, aksi pelemparan dilakukan secara spontan dan tidak terencana. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan. Terima kasih telah menonton!